Hai teman-teman ya ah saya masih pagoda ya yang ada di Palembang eh berjalan dari Ampera ke pagoda ini sekitaran 20 menit ya kalau kita naik kapal kecil gini ya tapi saya naik gini sekarang oke dengan saya ada orang yang sudah keluarga lah ingin berwisata ke pagoda juga sekarang saya berada di jalur kiri Oh itu yang Pusri ya Oh hai 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 kalau yang itu sebagai saya ini guys bagi kita akan menyampai ke pagoda hai 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 And told me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're tryna stay strong and fake a smile until I look away But I've known you till long it hurts to watch your blue eyes fade to cry As you fade away, ye 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 Tang lama, Mang? 15 menit, bye ya? Woyah yeah 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 Hai teman-teman sekarang saya lagi berada di pulau kemarau ya itu letaknya ada di ini musik berapa? musik 4 ya? oh ini musik 4 ya? musik 4 itu pulau kemarau ini terdapat pagoda ya tinggi, oke? ikuti terus, taksikan terus ya teman-teman ya perjalanan saya hari ini di Palembang artinya semata selatan oke, oke, maybe you could be the change I need today, I promise that I never fell this way, I really hope that you will choose to stay through all the pain oke sahabat kubur, sekarang ini saya berada di dalam pulau kemarau nah bisa dilihat suasana suri hari pulau kemarau ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah bersama teman, bersama keluarga, mereka bersantai ria di seputaran kelonteng ini ya nah keloyang ini ada sebuah taman dimana kuanteng ini terdapat dua kuburan yaitu kuburan dari seorang anak raja dan pengusaha yang kaya disina seperti itu sih seribannya oke guys, kita lanjut lagi perjalanan kita dari sudut kanan dari kiri saya di kiri saya ada sebuah kuanteng yang dimana sering dikunjungi banyak wisatawan untuk berfoto bersama di area ini ini dia guys, kalau yang ini sepertinya saya pantung kita juri kerajaan dulu ya oke sahabatku mungkin saya akan sedikit bercerita tentang kisah dari pulau kemarau ini halo sobat asik setiap kota pasti memiliki kisah-kisahnya sendiri berbagai cerita rakyat bahkan legenda menjadi salah satu kisah yang kini banyak bikin orang penasaran legenda di masa lalu terkadang sampai harus terbawa di masa sekarang nah salah satu kota yang banyak memiliki kisah dan legenda adalah kota palembang jika sobat asik berkesempatan untuk datang ke palembang pulau kemarau menjadi salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi pulau kemarau terletak di kawasan sungai musih dan bisa ditempu dalam waktu 20 menit dari dermaga benteng kuto besar nah sob kira-kira seperti apa cerita legenda pulau kemarau di palembang itu ya eh sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe limit ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya menurut legenda pada zaman dahulu sob datang seorang pangeran dari negeri tiongkok bernama tan bun an ia datang ke palembang untuk berdagan ketika ia meminta izin ke raja palembang ia bertemu dengan putri raja yang bernama siti fatima ia langsung jatuh hati begitu juga dengan siti fatima mereka pun menjalinkasi dan berniat untuk kepelaminan tan bun an lalu memboyong sang pujaan hati ke tiongkok untuk meminta restu dari orang tuanya setelah merestui pernikahan sang anak orang tua tan bun an lalu memberikan hadiah berupa tujuh guci besar kepada sang anak dan menantu tan bun an dan siti fatima lalu berlayar pulang ke palembang dengan membawa guci-guci pemberian orang tuanya saat masih berada di tengah sungai musisop tan bun an penasaran dengan isi guci-guci itu lalu membukanya maka terkejutlah tan bun an melihat guci berisi sawi-sawi asin hal tersebut membuat tan bun an marah dan melemparkan guci-guci itu ke sungai musisop ketika hendak melempar guci ke tujuh tanpa sengaja guci tersebut jatuh dan pecah di perahu ternyata guci pecah itu berisi harta benda yang permukaannya ditutupi sawi-sawi asin tan bun an yang sudah membuang enam guci lantas menyesali perbuatannya tanpa pikir panjang tan bun an segera melompat ke air untuk mengambil kembali guci-guci nya melihat hal tersebut sang pengawal pun ikut terjun untuk membantu majikanya untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak tan bun an dan pengawalnya tak kunjung muncul ke permukaan sungai sehingga membuat Siti Fatimah panik hingga akhirnya Siti Fatimah memutuskan untuk lompat ke air dan mengalami nasib yang sama dengan tan bun an serta pengawalnya beberapa waktu kemudian sob muncullah pulau kecil di tempatan bun an dan Siti Fatimah terjun ke Sungai Musi pulau tersebut dinamakan Kemarau yang artinya Kemarau karena tidak pernah terendam air meskipun arus gelombang Sungai Musi sedang tinggi oh iya sob salah satu daya tarik pulau Kemarau terletak pada bangunan pagoda di bagian tengah pulau arsitek pagoda tersebut sangat mirip dengan pagoda ala negeri tirai bambu sisi-sisi dinding pagoda sembilan lantai ini menggambarkan legenda pulau Kemarau tepat di samping pagoda sob ada kelenteng hokcing bio yang lebih populer disebut kelenteng kuan im di depan kelenteng yang dibangun tahun 1962 ini terdapat bakam tan bun an Siti Fatimah dan pengawalnya yang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya pulau Kemarau nah sobat asik bagaimana kalau menurut pendapat kalian jangan lupa untuk tulis komentar kalian dibawah ini sudah menunjukkan sore hari pun akan memasuki Maghrib kita kemudian pulang ya Aduh Aduh Hai Mang Soalnya memang kelamaan Mang Masa balik kita Mang ya Bismillah yang penting masih ada lampu Mang ya oke sobat burbur mungkin itu saja yang bisa saya eksplorasi untuk di Pulau Kemarau ini lain waktu saya akan berkunjung lagi di kota Palembang ini untuk menelusuri wisata yang ada di kota Palembang oke mungkin ini saja ya teman-teman yang bisa saya tampilkan cerita dari Pulau Kemarau ini dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati